Intro Salam Wisna, Wirah, BDK Halo Sobat Prajurit Barat Biru Keseluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami KL Depo Biando Kristian Akan membagikan informasi terupdate teraktual dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru Keseluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wisna, Wirah, BDK Semakan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir I. Madewahyu Santoso Didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal Nyonya Erna Madewahyu Menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir Dari Maijen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto Kepada Maijen TNI Marinir Nur Alam Shah Bertempat di lapangan upacara Brigif 1 Marinir Kesatrian Raden Hartono Cilandak, Jakarta Selatan Upacara Sertijab Dangkormar tersebut Dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanatnya beliau menyampaikan Bahwa Korps Marinir dituntut untuk senantiasa memelihara Dan meningkatkan tingkat kesiap siagaan operasional yang tinggi Guna mendukung proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut Baik dalam operasi militer perang Maupun operasi militer selain perang Selain Sertijab Dangkormar Kasal juga memimpin Sertijab Asisten Potensi Maritim Kasal Dari Maijen TNI Marinir Nur Alam Shah Kepada Maijen TNI Marinir Marcos Bertempat di Gedung Nanggala Yonif 6 Marinir Cilandak Jakarta Selatan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir I Madewahyu Santoso Yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalasenastri Puspomal Nyonya Erna Madewahyu Menghadiri pelaksanaan upacara Serah terima Jabatan Panglima Komando Lintas Laut Militer Dari Laksamana Muda TNI Yayan Sofian Kepada Laksamana Muda TNI Edwin Bertempat di Makokolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara Upacara Sertijab Pangkolin Lamil tersebut Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanatnya beliau menyampaikan Bahwa Komando Lintas Laut Militer Memegang peran yang sangat penting Terlebih lagi dengan bentuk geografi Indonesia Sebagai negara kepulauan Peran Kolin Lamil Sebagai pembina tunggal angkutan laut Dan pembina potensi angkutan laut nasional Untuk pertahanan dan keamanan negara di laut Peran Kolin Lamil menjadi sangat vital Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 Tahun 2023 Dengan Irup Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imadeo Wahyu Santoso Di lapangan Apel Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Dan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Puspomal Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 Tahun 2023 tersebut Mengangkat tema Semangat untuk bangkit Memacu seluruh komponen bangsa Untuk terus mempertahankan Bara api semangat kebangkitan nasional Sembari merapatkan barisan perjuangan kita Dengan menunjukkan kerja keras Kerja cerdas Juga kerja bersama Demi kemandirian Dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan Komandan POM Lantamal 1 Belawan Letkol Laut PM Daniel Dwi Handoyo Menghadiri acara pemusnahan Barang Bukti Narkotika Periode April-May tahun 2023 Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Barang Bukti Narkotika yang dimusnahkan Merupakan hasil penindakan BNNP Sumatera Utara Di Jalan Binjai Dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu Dengan berat sekitar 4 kg Beserta 3 orang tersangka Dan penangkapan oleh Lanal Tanjung Balai Asahan Dengan jumlah barang bukti sabu Dengan berat sekitar 6 kg Beserta 1 orang tersangka Total barang bukti narkotika jenis sabu Yang dimusnahkan Sebanyak 10.049,03 gram Menggunakan incinerator Milik BNNP Sumatera Utara Acara pembukaan Latsitar Danus 43 Tahun 2023 Diadakan di Istana Gubernur Sumatera Barat Kegiatan tersebut diresmikan oleh Panglima TNI dan Kapolri Serta dihadiri oleh para kepala staf angkatan Dan para tamu undangan lainnya Dan POM Lantamal II Padang Letkol Laut PM Wahyu Dwi Sulistio Memerintahkan seluruh anggotanya Untuk menyiapkan personil dan material Pengamanan dan pengawalan Kegiatan pembukaan Latsitar Danus 43 Tahun 2023 Di Sumatera Barat Kegiatan Latsitar Danus ini yang kedua kalinya Diadakan di Provinsi Sumatera Barat Untuk itu kita sebagai pengamanan Harus lebih semangat dalam melaksanakan tugas Dari para peserta Latsitar Danus 43 Tahun 2023 Ungkap dan POM Lantamal II Selain pengamanan upacara pembukaan Latsitar Danus 43 Tahun 2023 POM Lantamal II Melaksanakan pengawalan Panglima TNI Dan kepala staf angkatan laut Yang hadir mengikuti acara pembukaan Latsitar Danus ini Dalam upaya menekan angka pelanggaran Prajurit maupun PNS TNI AL POM Koharmada I Melaksanakan tindakan preventif cegadini Yaitu penyuluhan hukum tentang perkara Yang sering terjadi oleh personel TNI AL Kegiatan ini Merupakan agenda rutin Yang dilaksanakan di jajaran Satker Koharmada I Dan Satker TNI AL Di wilayah Tanjung Pinang Dan sekitarnya Kegiatan dipimpin langsung oleh Dan POM Koharmada I Let call laut PM Didik Wahyudi Penekanan ditujukan kepada Prajurit maupun PNS TNI AL Agar selalu berpedoman Dengan aturan selama berdinas Sehingga tidak membuat pelanggaran Baik pidana maupun disiplin Prajurit yang dapat merugikan personel sendiri Maupun organisasi TNI AL Dalam hukum Seorang bersalah Ketika mengambil hak orang lain Dalam etika Dia bersalah ketika Dia hanya berpikir untuk melakukannya Beri markas pemandu Pusat Polisi Militar Angkatan Laut Beserta seluruh terabat kerja PPN Puskombar Kami pamit untuk diri Sampai jumpa Punggung depan Jangan lupa 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 Jangan lupa